Tentunya kami sendiri ya lahir dari orang tua yang Kristen Tetapi kami sendiri tidak seberapa paham atau tidak pernah membaca Alkitab itu dengan sungguh-sungguh ya Sudara Kuya Kami sesekali kami ke gereja untuk mendengarkan firman Tetapi kami sendiri mempunyai keberanian untuk selalu menjawab setiap pertanyaan dari Sudara-Sudara kami ya Sudara Kuya Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Dajjal itu sendiri Nah sahabat ofisial kita bisa mendengar sendiri kesaksian dari umat Kristen itu sendiri yang mengatakan secara langsung bahwasannya mereka memang tidak pernah membaca isi kitab mereka Dan ayat-ayat yang mereka ketahui pun hanya sebatas berasal dari gereja Nah bagaimana sampai dia mengatakan Yesus itu Dajjal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami masih bisa kembali hadir menjumpai kalian melalui channel ini untuk menyampaikan dan memomentari umat sebelah yang belakangan ini giat sekali melakukan penginjilan di sosial media Tetapi kali ini kita akan menyimak bagaimana seorang jemaat minggu yang justru malah mengatakan bahwa Yesusnya itu adalah Dajjal Ini berawal dari kami diundang oleh Ketua RT di lingkungan kami ya tepatnya di Kota Baru ya Triorejo Sudaraku Kami diundang jam 7 pagi untuk datang ke rumahnya Pak RT Di situ disambut oleh Pak RT dan juga istri, anak dan juga saudaranya ya Pada saat itu kami diajak untuk diskusi tentang firman kebenaran yang ada di dalam Injil ini Sudaraku ya Kami diskusi mulai dari jam 7 sampai dengan jam 12 siang Sudaraku Sebentar Pak Jody, izinkan kami untuk bertanya sedikit atau satu pertanyaan saja Ya kami mengatakan ya silahkan Pak Kami mengatakan silahkan dan pada waktu itu pertanyaan Pak RT itu begini Apakah Yesus Kristus itu adalah Sang Dajjal? Nah karena kami sendiri tidak tahu siapa itu Dajjal ya Kami tidak paham siapa itu Dajjal karena kami juga tidak mau mencari tahu ya dulu ya Kami tidak mau ke situ kerana saudara-saudara kami ya Tetapi waktu pertanyaan itu dijelaskan kami seolah-olah itu merasa percaya diri dan kami menjawab seperti ini Sudaraku Kami menjawab begini, iya betul Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Dajjal itu sendiri Karena kami berawal tidak paham Sudaraku Begitu beraninya ya, begitu beraninya kami mengatakan hal seperti ini Sudaraku Bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Dajjal itu sendiri Wow setelah kami ucapkan ini Pak RT juga kaget, kami juga kaget Sudaraku Tentu saja bahkan kami dan sahabat ofisial pun pastinya kaget Bahkan setiap orang yang mengklik video ini pastinya juga ikut kaget loh Pak Jodi Bukan karena kaget Yesus itu Dajjal Tetapi kaget karena ternyata ajaran Kristen itu tidak sesuai prakteknya dengan apa yang tercantum di dalam Kitab Bible kalian contohnya seperti berikut ini Rasul Paulus berkata begini di dalam episode pasal yang ketiga ayat ke-14 Di sana dikatakan, itulah sebabnya aku suncut kepada Bapak Terima kasih telah menonton! Itulah yang membuat kami kaget ya sahabat ofisial Bahwa Kristen terkenal dengan mengikuti ajaran manusia Paulus Dan ternyata Paulus mengajarkan ibadah itu bersujud kepada Bapak Sementara ibadah Kristen malah seperti topeng monyet Dan Pak Jodi bisa melihat sendiri Nah pada saat itu juga yang namanya iblis mulai merasuki kami saudaraku Jadi rasa ketakutan itu mulai luar biasa saudaraku Dari rumahnya Pak RT itu kami sudah mulai terganggu Nah kami langsung mohon pamit ya Kami pamit dan Pak RT pun mengizinkan istri, anak dan juga saudaranya Mengizinkan kami keluar dari pintu rumah dan kami keluar dari pintu gerbang ya saudaraku ya Nah dari pintu gerbang itu kami sudah punya rasa ketakutan yang sudah mulai timbul itu sudah mulai luar biasa saudaraku ya Jadi kami naik motor Dari rumah Pak RT ke tempat kami itu sebenarnya tidak jauh saudaraku ya Paling jaraknya sekitar mungkin 5 sampai 60 60 meter dari rumahnya Pak RT ke tempat kami Tetapi pada waktu itu keponakan kami minta kami untuk ke pasar dulu Belanja keperluannya karena 2 hari lagi dia masuk kerja Ya kami menuruti ya ayo kita ke pasar Waktu kami sampai di pasar saudaraku Itu ketakutan semakin luar biasa Semakin luar biasa Bahkan kami melihat setiap orang yang menatap kami Itu kami sudah punya ketakutan yang luar biasa Kami berpikir begini Orang itu mau mencelakai kami Atau mau memukul kami Atau mau membunuh kami Itu pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kami ya saudaraku Bagaimana menurut kalian sahabat ofisial Membayangkan rasa takut dari Bapak ini Sampai-sampai punya pikiran seperti itu terhadap orang lain Kami juga bisa mengekspresikan ketakutan yang dialami oleh Bapak ini Mungkin seperti ini kali ya ekspresinya Setelah kami mengucapkan itu tadi ya Kami menghina Tuhan Yesus Kristus tadi ya Saudaraku jadi kami sudah punya ketakutan yang luar biasa Waktu sampai di rumah saudaraku Kami langsung masuk ke dalam kamar kami kunci pintu Nah ini kelihatannya sudah seperti Sudah sangat aneh ya Karena keponakan kami juga sudah tahu bahwa Dari tadi di pasar juga tingkah kami sudah lain Sudah tidak seperti biasanya Akhirnya keponakan kami mengetuk pintu Mengetuk pintu Tapi kami tidak buka Jadi waktu kami buka pintu Itu keponakan langsung bilang Ini mama mau bicara Atau istri kami ingin bicara dengan kami ya Tetapi kami menolak dan kami ke dapur Kami ke dapur Terus kami langsung mengambil pisau dan parang itu saudaraku Untuk menghabisi diri kami sendiri saudaraku Kami masuk lagi ke dalam kamar Kami kunci pintu itu rapat-rapat Dan pada saat itu pun karena ketakutan sudah semakin tinggi Kami melakukan hal seperti itu saudaraku Kami menghabisi diri kami sendiri Tetapi karena waktu itu Tuhan Yesus masih mengasihi kami saudaraku ya Tuhan Yesus berbicara Suara itu muncul sangat jelas saudaraku Bila begini ya Anakku bangunlah Bangun dan pergilah ke rumah sakit Karena engkau masih tetap hidup Dan engkau akan bersaksi untuk namaku Aku mengasihimu dan bangun pergilah ke rumah sakit Waktu itu saudaraku kami bangun Saudaraku kami buka pintu Itu saudaraku keponakan kami itu kaget Karena lihat apa yang terjadi Sangat kaget saudaraku ya Ini disini kami tidak bisa cerita secara formal ya Secara jelas kejadiannya seperti apa Itu apa namanya Takut nanti di Di Bennett atau apa ya Sama ini ya Jadi kami tidak bisa menjelaskan secara detail ya Padahal kejadiannya dari jam 7 itu tadi ya Sampai jam 5 subuh Darah segitu banyak saudaraku ya Mau bercucuran dari atas Dari tangan Dari perut bagaimanapun itu Bercucuran begitu banyak ya Sampai-sampai Satuan-satuan disana juga kaget semua Dan lari semua ya Waktu melihat kami pertama kali sampai ya saudaraku ya Gempar saudaraku Karena menurut mereka Menurut ilmu medis Suara kami ini Kalau mujizat Tuhan kan 4 tahun ya Tetapi puji Tuhan 8 hari kami sudah bisa berbicara saudaraku Tuhannya sesuatu luar biasa saudaraku Kami bisa berbicara Dan di hari yang ke-10 saudaraku Semua dokter datang Dari air kaset Dan juga dari desu tomo datang Dan mereka duduk Berdiri ya Berdiri di kaki tempat tidur kami Dan mereka melihat begini Sampai mereka kepingin Tahu ya Apa yang terjadi Tetapi kami bilang Ini adalah karya Tuhan Yesus Jadi jangan kaget Ya Tuhan Yesus yang memulihkan kami Sehingga kami bisa berbicara Ya puji Tuhan Mereka tersenyum Dan mereka pergi Luar biasa konyol ya Sahabat ofisial Bagaimana tidak Hanya karena mengatakan Bahwa Yesus itu adalah Dajjal Sementara dia sendiri Tidak tahu Dajjal itu apa Apakah sejenis makanan Atau minuman bersoda Tapi Yang aneh disini adalah Apa sebenarnya yang orang ini takutkan Sementara dia sendiri Tidak tahu Apa sebenarnya Dajjal itu Secara logika Tidak mungkin seseorang itu Sampai seketakutan itu Terhadap sesuatu yang Dia tidak ketahui Dan anehnya Mereka sanggup Membuka pintu Lalu bermotor sendiri Ke rumah sakit Dengan kondisi luka Yang sangat parah Sebab itu Mereka mendapatkan Ekspresi konyol Seperti ini Dari kesaksian Yang tidak masuk akal Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu Annaka enta Allah La ilaha illa enta Enta l'ahadu samad Lam yalid Walam yulad Walam yakun Lahu kufuwan ahad Lahu kufuwan ahadu samadu Selamat menikmati